Intro Menurut saya, Renoman itu adalah seseorang yang mempunyai hadir melalui tinggi yang dimana dia biasanya melakukan aktivitas atau kegiatan menolong orang lain Menurut saya, Renoman itu membantu seseorang yang sedang berada dalam masalah tanpa pamrih Kalau menurut aku, Renoman itu adalah orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi yang memenolong dengan ikhlas dan tanpa pamrih Kalau menurut saya, Renoman itu orang yang benar-benar ikhlas menolong orang yang benar-benar membutuhkan di luar sana Relawan menurut saya itu adalah seseorang yang dia berani mengorbankan diri untuk membantu orang lain Artinya, Relawan adalah bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan apapun Karena pada dasarnya, saya sendiri adalah suka untuk berinteraksi atau beradaptasi dengan orang lain Jadi, dengan menjadi Relawan ini merupakan salah satu cara untuk saya mendapatkan pengalaman dari orang lain Dari orang yang itu adalah yang beda latar belakang budaya, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya Karena saya suka membantu orang lain Hidup itu cuma sekali Dan tolong-menolong itu adalah sesuatu yang mulia buat saya Karena saya tuh pengen banget jadi orang yang benar-benar berguna bagi warga dan masyarakat seperti itu Karena dengan menjadi Relawan, sama-sama kita menabung diri untuk bisa menambah pahala dan bisa masuk surga Karena panggilan hati kali ya Hal menarik yang saya temui ketika saya menjadi Relawan adalah Ketika kita berinteraksi dengan orang lain Itu yang berbeda agama, kemudian berbeda suku, budaya, ekonomi, pendidikan itu Nanti kita mulai untuk beradaptasi bagaimana cara untuk menyesuaikan dengan latar belakang mereka yang berbeda dengan kita Menariknya sih kita dapat teman baru dan tambah pengalaman gitu Kita dapat ilmu Banyak jadi dapat banyak saudara Dan bertemu dengan berbagai macam jenis orang yang dengan pemikiran yang berbeda-beda Kalau dari saya sendiri Kalau saya kan benar-benar bisa mendapatkan hal yang menarik itu karena bertemu dengan orang-orang yang berbeda Terus kita bisa tahu karakteristik orang itu kan berbeda-beda Jadi itu menurut saya itu hal yang paling menarik Hal menariknya itu adalah bagaimana caranya tetap belajar ikhlas, dikala sedang dalam keadaan sulit Buat aku jadi Relawan diri Kak Anissa itu bisa ketemu dengan berbagai orang Dari berbagai pengalaman dan itu juga akhirnya aku bisa merefleksikan itu sendiri kepada diriku sendiri Tantangan menjadi seorang Relawan adalah kita bisa membantu orang lain Tetapi kita sering mengabaikan keguruhan pada diri sendiri Yang pertama saya itu masih cambung kalau apa itu bertemu dengan orang-orang pengalaman Tantangannya dari diri sendiri ya Mungkin untuk manajemen waktunya karena harus gimana ya Sibuklah soalnya Ada kegiatan terus waktunya harus menyesuaikan dengan kegiatan itu Dari hal menarik tadi itu jadi tantangan buat saya Karena orang itu kan punya karakteristik yang berbeda-beda Jadi saya itu kadang masih suka bingung gitu buat menyesuaikan gitu Mungkin karena juga ada banyak kegiatan di luar sana Kadang-kadang untuk ingin jadi seorang Relawan atau menjadi kegiatan Relawanan itu Kadang-kadang agak susah banget seperti itu Tantangannya, nah itu juga itu selain hal yang menarik juga menjadi tantangan Karena bertemu dengan berbagai individu yang pengalamannya berbeda dan perspektifnya berbeda itu Terkadang ketika kita menyamakan pandangan itu juga memang agak-agak sulit dan agak menjadi sebuah tantangan sendiri Pesan dan kesan yang pertama untuk diri saya sendiri Semoga saya menjadi Relawan ini selalu ikhlas dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan Kemudian semoga pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan ini dapat bermanfaat bagi orang lain Untuk orang lain itu semoga Relawan-relawan yang teman-teman saya yang di sini ataupun di luar itu Menjalankan aktivitasnya yang dengan ikhlas kemudian dengan semangat dan mantang menyerah Yang pertama untuk diri sendiri Saya ingin menambah wawasan lebih luas lagi tentang tolong-menolong sama Karena kan semua makhluk hidup itu memerlukan bantuan Jadi kita harus tolong-menolong sama Yang untuk Relawan yang di luar sana Semangat Semoga Kerja kalian itu Harapan untuk diri sendiri Harapan untuk diri sendiri Moga ke depannya lebih baik lagi Moga Jadi lebih Dapat pengalaman yang lebih banyak lagi Jadi bisa sharing-sharing lagi Dan Untuk Untuk orang lain Atau Buat Teman-teman Relawan yang lain Semangat Tujuan kalian baik Mesti hasil-hasilnya juga baik Dan akan kembali dengan baik Kalau untuk diri sendiri Semoga Saya bisa jadi orang yang lebih ikhlas membantu orang lain Dan Untuk Relawan yang di luar sana Semoga tetap semangat Untuk Tetap ikhlas membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan Harapan dan pesannya untuk diri sendiri Semoga diri ini Tetap Bisa menjadi seorang Relawan yang Bisa bermanfaat untuk Banyak orang Dan untuk teman-teman di luar sana sebagai seorang Relawan juga Tetap semangat untuk mengerti dalam jalan keikhlasan Buat aku sepribadi Semoga Mungkin Kalau aku Biar bisa lebih mengerti orang-orang Di sekelilingku Dan untuk Relawan di Semua Relawan lainnya Di seluruh dunia Tetap semangat Dan Semoga kita semua tetap bisa menjadi Relawan dan bekerja dengan sepenuh hati Seluruh semangat Terimakasih sudah menjadi Relawan Luar biasa Sarang yoo Semangat Semangat Semangat